Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan akan melakukan pengawasan di sejumlah titik yang terindikasi ada kerumunan akibat euforia warga yang berpotensi terhadap peningkatan kasus COVID-19. Ridwan Kamil menyebutkan kawasan Puncak Bogor dan Dipatiukur Kota Bandung akan menjadi fokus pengawasan dengan melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP. Untuk Puncak Bogor, Polda Jawa Barat sudah memperlakukan penerapan ganjil genap. Ganjil genap pun diberlakukan di Kota Bandung, tepatnya di semua pintu masuk tol kepada kendaraan di luar plat B. Petugas pun akan melakukan razia restoran maupun kafe di kawasan Dipatiukur. Dari laporan yang diterima, banyak restoran yang tidak memenuhi pembatasan kapasitas pengunjung dan terjadi full kapasitas. Kawasan Puncak Bogor dan Dipatiukur Bandung menjadi perhatian publik karena ada kerumunan warga di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Warga euforia karena merasa pandemi sudah terkendali karena banyak kabupaten dan kota di level PPKM yang turun, serta bor rumah sakit yang saat ini ada di posisi belasan persen. Padahal angka kematian nasional akibat COVID-19 masih di atas angka global, bahkan bertahan sejak setahun lalu. Ridwan Kamil meminta warga tetap waspada menjalankan protokol kesehatan. Ridwan Kamil pun meminta para aparat keamanan di kabupaten dan kota untuk menggelar operasi protokol kesehatan di berbagai titik rawan. Euforia tentu tidak kita harapkan karena sedang berproses. Gubernur melaporkan, per 3 September 2021, tingkat keterisian pasien COVID-19 di rumah sakit atau bor Jawa Barat ada di posisi 15,38 persen. Kasus aktif kini mencapai 16.724 orang atau kedua tertinggi setelah Jawa Tengah. Dari sisi PPKN terdapat 6 daerah yang berada di level 2, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Sukabumi, Majalengka, Indramayu, Cianjur, dan Garut. Sementara 21 daerah lainnya ada di level 3.